Kami pemuda-pemuda di Indonesia Yang tergabung satu dalam karang-karungan Kami penyelus cita-cita bangsa Demi kejayaan Republik Indonesia Dalam bangunan milik kita semua Membunyai amanah bangsa tercinta Mencuci cita-cita Pancasila Negara hadir makmur sempurna Semoga Tuhan selalu bersama kita Dan menggunaikan tugas mulia Terkait dengan kegiatan vaksinasi di Kelurahan Geram Hari ini kita melaksanakan vaksinasi dosis yang kedua Setelah bulan kemarin kita melaksanakan dosis yang pertama Terkait kegiatan ini saya pertama adalah mengapresiasi Kepada Karang Taruna Tunas Mekar Kelurahan Geram Atas inisiatifnya Menggagas kegiatan vaksinasi massal Bagi warga masyarakat Kelurahan Geram Dalam rangka Memutus mata rantai COVID-19 khususnya di Kelurahan Geram Harapan ke depan Pak Lura untuk Karang Taruna Tunas Geram ini Apa? Besar harapan kami tentunya Karang Taruna sebagai wadah organisasi pemuda Di Kelurahan Geram Bisa lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Khususnya kegiatan pelayanan kepada masyarakat Salah satunya diantaranya adalah kegiatan vaksinasi ini Dimana memang kita punya target Ingin memaksimalkan vaksinasi di Kelurahan Geram Pesan-pesan Pak Lura untuk warga sekitar Geram Ya pesan kepada warga masyarakat Terkait dengan kegiatan vaksinasi ini Kami sangat berharap Terutama adalah Orang tua yang usia lanjut Karena memang dari hasil pantauan kami di lapangan Dari setiap kegiatan-kegiatan vaksinasi yang kami lakukan Itu masih minim peserta dari orang tua lanjut Sementara orang tua yang sudah lanjut usia itu memang Sangat rentan terpapar COVID-19 Karena kondisi memang juga kurang fit ya Jadi mudah-mudahan kepada warga masyarakat Yang memiliki orang tua lanjut Kami minta setiap kegiatan vaksin ini didahulukan Untuk didaftarkan Untuk persentase sendiri Pak Lura yang sudah divaksin dan belum divaksin Di wilayah Kelurahan Geram ini Pak Lura kira-kira berapa? Kalau angka pastinya kita belum bisa pastikan ya Karena disamping dari kegiatan vaksinasi yang kita laksanakan Baik di Kelurahan, di Koramil, di Kecamatan, di Puskesmas Itu data sementara mungkin sekitar 40% kan yang sudah vaksinasi Tapi di luar itu kita tidak tahu Karena mungkin di perusahaan masing-masing warga masyarakat sudah melaksanakan Atau sudah divaksin atau mungkin di luar klinik yang lain juga mereka sudah divaksin Selamat siang Ketua Bisa dijelaskan Ketua untuk kegiatannya hari ini Ketua? Untuk hari ini adalah kegiatan vaksin masal dosis kedua Untuk kuotanya kita dikasih dengan Puskesmas Kecamatan Grogol 262 Itu untuk kuota segi 260 itu untuk wilayah geram sendiri Apakah masyarakat di luar dari Kelurahan Geram bisa mengikuti vaksinasi ini? Prioritas Kelurahan Geram ada pun yang kalau ada dari luar Tetap kita terima prioritas untuk Kelurahan Geram Harapannya sih Ketua untuk diadakan vaksin ini? Harapannya adalah untuk kita berminta, kita mitra pemerintah Harapannya yang memutus mata rantai penularan COVID-19 Itu aja Siang Pak, ya siang Dengan Pak-Pak siapa Pak? Cia Juli Pak Cia Juli Apa tanggapannya tentang diadakannya vaksinasi oleh Karang Taruna Tunas Mekar Kelurahan Geram ini Pak? Ya baik, izin dibuka masker dulu ya Jadi pada prinsipnya saya sangat mengapresiasi kegiatan ini Alhamdulillah Apa yang dilakukan oleh Karang Taruna itu sangat membantu masyarakat Terutama untuk kebutuhan vaksin Terutama untuk masyarakat geram dan sekitarnya Jadi Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini Masyarakat yang ingin vaksin untuk COVID-19 ini Dia tidak perlu jauh-jauh harus ke tempat vaksin yang lebih jauh dari Jangkauan masyarakat geram terutama Itu yang menjadi apresiasi kami Harapannya Pak diadakan vaksin di sini Pak oleh Karang Taruna ini Pak? Harapannya semoga dengan adanya kegiatan ini Bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Dan tentunya adalah dapat membantu program pemerintah Dalam rangka melaksanakan program vaksinasi nasional Terima kasih telah menonton!